Natalie Holzer merasa hatinya tersayat ketika Adzam diragukan sebagai anak Sule. Natalie Holzer mengakui bila dirinya kuat meskipun putranya Adzam diragukan sebagai anak Sule hanya karena tidak mirip. Natalie Holzer merasa dirinya kuat meskipun hatinya terasa tersayat ketika diminta untuk tes DNA untuk membuktikan bahwa Adzam betul-betul anak Sule. Meski begitu, Natalie Holzer dapat melewati ujian tersebut. Natalie dan baby Adzam sudah berpisah dari Sule setelah keduanya resmi cerai. Adzam Adrian Syah Sutisna sempat diragukan sebagai anak Sule dengan Natalie Holzer, sebab Adzam disebut tidak mirip dengan Sule. Alhasil Natalie Holzer diminta untuk membuktikan. Tidak tanggung-tanggung, pembuktian tersebut diminta dengan melakukan tes DNA. Demi memastikan Adzam betul-betul darah daging Sule dengan Natalie Holzer, Belum lama ini Natalie Holzer membuat pengakuan bahwa dirinya pernah diminta untuk melakukan tes DNA terhadap putra sulungnya, Adzam Adrian Syah Sutisna. Permintaan tes DNA itu lantaran wajah putra Natalie Holzer itu dinilai tidak mirip Sule. Meski sudah resmi bercerai dari Sule, Natalie Holzer masih ditimpa gosip miring terkait pernikahannya dahulu. Perceraiannya dengan Sule dituding karena Natalie Holzer berselingkuh sehingga keduanya harus bercerai. Tak sampai di situ, isu miring semakin berhembus kencang dan menyeret putra sulung Natalie Holzer. Pasalnya adalah salah satu warganet yang membeberkan gosip terkait ayah kandung Adzam. Dalam gosip yang beredar, tertulis sebuah komentar yang menyebut Adzam bukanlah buah hati Natalie Holzer dengan Sule, melainkan dengan pria lain. Tak sedikit yang mempercayai komentar tersebut. Lantaran warganet menuding wajah Adzam tidak mirip dengan Sule. Untuk membuktikan bahwa Adzam adalah darah daging Sule, Natalie Holzer sampai diminta tes DNA oleh warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!